Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma pa'dah sahabat santri kita akan melanjutkan ngaji akhlak kita yang masih terkait dalam kitab ini kitab tanbihul mutalim yang dikarang oleh Simbah Yai Ahmad Maisur sindi nah yang telah lalu kita sudah menyelesaikan yaitu bafi majelisi ta'alum dan yang sekarang dan juga kemarin juga sudah kita bahas tentang al-adhabu ba'dal insyirof yaitu adab setelah kita selesai ngaji nah sekarang kita akan naik ke bab baru yaitu al-adabun nafsiyah al-adabun nafsiyah yaitu tata kerama ataupun adab yang terkait dengan badan terkait dengan badan atau terkait dengan diri sendiri bagaimana seorang santri seorang siswa yang harus berakhlak akhlak yang terkait dengan dirinya sendiri kalau yang telah lalu terkait dengan di dalam majelis ilmu kemudian terkait dengan ketika sudah selesai ngaji nah kali ini terkait dengan dirinya sendiri ya Monggo disimak kitabnya kitab tanbihul mutalimnya seperti biasa Mari kita baca surat al-fatihah terlebih dahulu diniatkan untuk baginda Rasulullah para sahabatnya keluarganya alim ulama dan terkhusus juga untuk musenif biasa walaikat walaikat walaikHigh kulamin baru Cosma danpora besoknya masuk secara berapa lampu yang lebih luasakan sendiri ketika khususnya mengalami di dalam kitab Simbah Ya'i Ahmad Mainsur Sindi mengalami kitab Tanbihul Muta'alim Lahumul Fatiha A'udzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyaka na'ubidu wa iyaka nasta'ain ihdina syurant al-musta'aqim syurant al-ladhina namda'alihim wa'al-ma'udubi alihim wa'al-adhalin amin Bismillahirrahmanirrahim al-adabun nafsiyah al-adabu utawi iki'iku piro-piro totokromo an-nafsiyah kang bongso badan jadi ini tata krama yang terkaitan dengan badan kita atau terkait dengan individu masing-masing atau bisa disebut juga terkait dengan menata tata krama terhadap diri sendiri kita baca dulu wal-yakumus ta'amilan bi'hasanil khulu ki'alil ma'adibi lil ma'alim murtahila man talabal ilman bi'hasanil khulu ki'alil ma'adibi lil ma'alim murtahila man talabal ilman bi'hasanil khulu wal-yakumus ta'amilan bi'hasanil khulu iku musta'amilan nganggu iku musta'amilan nganggu bi'hasanil khulu iklawan bagus ibekerti al-il ma'adibi lan luhur totokromo al-il ma'adibi lan luhur totokromo lil ma'ali maring biru-biru ke'alil ma'ali maring biru-biru ke'alil ma'adibi lan luhur ke'alil ma'adibi lan luhur ke'alil ma'adibi lan luhur murtahila halih munggah man talabal ilma bisyari faqat talabah man utawi sopone wong talabah kang ngureh sopoman al-ilma'eng ilmu bisyari kelawan ilmu syaraq faqat mongko teman-teman murih sopotolib faqat talabah mongko teman-teman murih sopotolib a'ala umuri dunya ing luhur luhur biru-biru perkoro dunya a'ala umuri dunya ing luhur luhur biru-biru perkoro dunya wadini lan perkoro agomo ikum ha'k mustahila mustahila halih ketungkul mustahila halih ketungkul langsung kita baca bawahnya pengertiannya artosipun nomor bitu setengah saking adapi pun ngaos inggih pun niko supados nomor bitu artosipun nomor bitu setengah saking adapi pun ngaos inggih pun niko supados ngangge pekerti ingkang say lan budi ingkang luhur tan sah nguti minggah dateng kaluhuran amargi tiang ingkang murih dateng ilmu syaraq pun niko estu estu ketungkul murih dateng langkung-langkung inggil langkung inggil-inggil pun perkawis dunyolan agami nah adab yang nomor tujuh terkait dengan adabun napsiyah bab adabun napsiyah yaitu waliyah kumustamilan bihasanil khulubki orang ataupun santri itu harus menggunakan budi pekerti yang baik jadi harus memiliki akhlak yang baik terhadap dirinya sendiri karena dia memiliki akhlak yang baik akhlak yang baik untuk dirinya sendiri itu sudah tentu menunjukkan akhlak baik untuk orang lain jadi dia harus menunjukkan akhlak dirinya sendiri dengan akhlak yang luhur ya akhlak yang baik waliyakumustamilan bihasanil khuluki alil ma'adibi lil ma'ali murtahila jadi lan becek becek itu harusnya harusnya menggunakan pakerti yang luhur totokromo menunjukkan keluhuran menunjukkan akhlak yang bagus nah seperti itu mantolabal ilma bisyari fakotolaba barang siapa yang mencari ilmu syara fakotolaba maka akla umuri dunia maka dia harus mencari maka dia sebarang tentu akan mendapatkan perkara dunia disitu ada kata yang sulit mungkin ada kata ketungkul ketungkul itu artinya sibuk ketungkul itu sibuk jadi amar kiti yang engkang murih datang ilmu syara pun itu ketungkul jadi orang yang mencari ilmu syara itu harus benar-benar mensibukkan diri mensibukkan diri kepada tingginya budi pekerti ataupun akhlak jadi orang yang mencari ilmu syara itu harus benar-benar mensibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang menunjukkan akhlaknya di akhlaknya yang luhur akhlaknya yang baik terhadap diri sendiri kalau sudah bisa memulai akhlak yang baik terhadap dirinya tentu nantinya akan lebih mudah berakhlak karimah terhadap orang lain jadi itu terkait dengan adabun napsyah yang pertama ataupun adab yang ketujuh di dalam kitab ini tapi pertama di bab adabun napsyah terima kasih jadi itu maknanya mudah-mudahan bisa dimengerti dan kelanjutannya nanti akan kita lanjutkan ke adab yang selanjutnya Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati